guys kita kembali lagi di game grand cheese mobile indonesia dan langsung saja guys di video kali ini kita bakal ngeranking SR si kyle oke jadi langsung saja guys kita ke bagian party oke party terus gua coba geser sedikit oke nah disini kyle gua itu udah bintang 5 nih guys gua coba bakal naikin ke SR apakah itu worth it atau enggak kita cek aja ya ini berlaku untuk semua hero s mungkin ya walaupun enggaknya nanti kita lihat aja ya di sini kan kalau untuk tanking s ya nggak bisa pasang ya dia nggak bisa pasang exclusive weapon guys jadi kita harus ke SR dulu si kyle ini supaya bisa pasang exclusive weapon itu kata orang-orang yang komen di video gua terima kasih banget ya nice langsung lanjut kita bakal oh ya sebelumnya untuk nge bintang 6-in si kyle ini gua dapet event item yaitu splendid shiny tiket nah disini kita bakal pilih asawul aja guys ada di mailbox ya welcome 2019 tiket kita bakal ambil asawul summon nice kebagian party ya kita lihat manage hero ground dan ini dia splendid shiny butuh duit Rp1.500.000 guys hero awaken oke mampus deh 64 ya poinnya poinnya 64 nih kalau misalnya kita convert ke SR dia bakal turun berapa nih kira-kira dia turunnya sekitar ya dia turunnya sekitar Rp12.000 guys Rp12.000 kalau misalnya kita ganti sama si exclusive weapon bisa enggak ya apakah si exclusive weapon itu bisa nutupin Rp12.000 hilangnya convertan ini guys kita bakal coba aja sebelumnya gua bakal nyiapin SR awaken untuk si kyle ini guys lap bintang 1 aja enggak masalah sih yang penting jangan terlalu drop lah ya sini gua bakal ngorbanin si Olivia Olivia ini udah gua kumpulin untuk awaken SR jadi langsung aja kita awaken iya evals gua beli pakai peran aja butuhnya itu sekitar 70-an 80 aja kita ambil 87 ya kembali lagi oh masih kurang satu satu guys sebenarnya udah nggak apa-apa nanti aja nice awet kan bintang 12 ya evals oke dan yang terakhir Olivia evals kurang satu beli satu ya ini ya nice enchant plus 12 upgrade oke kita ke bagian hero inti dari Olivia manage hero ground ya 600 bintang 3 800 bintang 4 1 juta bintang 5 1,5 duit kita udah kurang eh uangnya udah dapet rise langsung aja apa ya kan bintang 6 ye nice terus kita copotin semua dulu aja kali ya ya one of all development ya confirm aja dah one apa-apa lah terus manage kita lepasin semua equipmentnya dan goodbye Olivia lalu kita apa ya Transpusion ya ya Transpusion ya Transpusion di inventory Transpusion terus ambil Olivia confirm oh jadi plastiknya itu bakal balik lagi ke kita guys kalau misalnya kita Transpusion hero yang udah kita plastik wow Transpusion nice lalu kita nge-sr-in si Kyle dulu butuh uang 1 juta anjir eh kita beli aja dah berapa nunggu besok 1200 ya oke langsung aja guys guys kita ke hero promotion ayo ayo fix 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 aduh kurangnya banyak banyak banget anjir jadi kurangnya itu 12.000 battle point guys 12.000 battle point ya berkurang langsung aja hero promotion oh my god why my god hero sr-anjir lu ya serang lu lah pokoknya kita coba upgrade wow nambahnya banyak banget guys nambahnya itu sekitar 4000-an ya nambahnya sekitar 4000 guys Hero awaken ya pokoknya pokoknya battle battle point kita itu harus kembali lagi seperti SR bintang 5 ya guys ya eh maksud gue S bintang 5 jadi eh sekitar 62 ya 62 battle point harus balikin semula lagi ya itu battle point ya terima kasih sudah meminjam ya di Sigat gue lepas dulu gue bakal pasang di Kyle nah ini battle pointnya 56.000 nih kita coba pasang wow tambahnya 4000 guys untuk plus 1 masih kurang 2.000 nih kita bakal nge-plusin lagi biar enggak rugi-rugi amat alamah lima surat lagi anjir yaudahlah apa boleh buat kita beli lagi pertama itu kita beli exclusive weapon exclusive weaponnya ada di item shop job specific weapon kita beli 3 mungkin 123 nah disini kita butuh duit anjir duitnya itu kita beli aja nih ini udah kita beli ini terus kita awakening kita ambil asawul lagi dan lagi oke ini dia guys eksklusif equipment upgrade 500 ribu pertama 500 ribu kedua dan yang ketiga oke di atas plus 4 dia upgrade ratenya itu bisa gagal guys ngeri juga ya untung aja tadi 100% loh dan oke SR kita balik lagi seperti semula 62.537 battle point untuk Kyle SR bintang 1 awakening ya sebenarnya kalau kita nggak awakening level satunya itu nggak worth it sih kalau menurut buat reward kenapa walaupun ditutupin sama exclusive weapon dia bakal dia masih turun guys dia masih turun battle pointnya tapi worth itnya untuk kedepannya itu kita bisa upgrade lagi dan battle pointnya itu bisa-bisa naik lagi dari rank kelas S sebelumnya kalau misalnya kelas S itu 62.000 itu udah mentok nggak bisa diapa-apain lagi nah di ranking SR ini lo bisa naikin sampai ke mungkin Rp80.000 battle point gua nggak tahu ya tergantung kalau lu niat naikinnya ya mungkin bisa bro oke kita bakal coba tes drive nih ya 62.000 di atleture atleture yang 62.000 battle point ini 200 kebanyakan nah ini aja nih melawan boss mate 71.000 ready kita ambil bagian tiga Oh ya sebenarnya gue mau ngecek skillnya mungkin ada yang nambah deh apakah ada perubahan nih avatarnya nggak ada deh nggak ada yang berubah avatarnya skillnya juga masih sama 120% dan 246% ada additional FX stone ya nggak ada yang berubah untuk pasifnya juga masih sama dan udah itu aja nggak ada yang spesial iya anjay oke langsung aja kita play dulu nah ini aja Martin auto-move 67.000 darah ya oke nice skill wow keras terhat ya nice wih muncul lagi hmm skill 1 ini jadi kalau misalnya kita gunain skill 1 dia bakal ada seal gitu loh seal sementara sama kayak elisis tapi pasifnya sealnya itu lebih cepet guys hilangnya cepet banget ya hilang getter dululah nice kita ambil ah null zone ya kita punya null zone nih matiin dulu ya itu dia critical X nice getter getter bro eh langsung aja nih mah oke ini dia critical X nice jadi pasifnya kyle ini guys setiap dia munuh momon momon apapun itu cooldownnya bakal berkurang 0,5 detik ya satu momon 0,5 detik kalau misalnya dibunuh sama tim kita juga masih efek dia sedikit lagi critical X oke lumayan lama juga nggak habisnya kalau sendirian ya nice 14.000 masih kalah sama giga slasnya silas ya nggak apa-apa guys karena ini udah kelanjur BP nya itu udah tinggi jadi gua bakal lanjutin nge-awakening si kyle ini sampai mentok lah ya pokoknya oke sepertinya video kali ini sampai disini dulu dan jangan lupa komen like dan subscribe sampai jumpa di next video bye bye